Kepulauan Riau kali ini menjadi tuan rumah kegiatan rapat pimpinan Paripurna Nasional atau Rapim Purnas Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Kegiatan yang digelar di Hotel Golden View Kota Batam sejak tanggal 28 hingga 30 September 2008 tersebut dibuka oleh Kepala Staff Kepresiden Republik Indonesia, General Purnawirawan TNI Muldoko bersama Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus. Kepala Staff Kepresiden Republik Indonesia, Muldoko, mengatakan KNPI merupakan laboratorium para pemimpin daerah maupun nasional. Namun diharapkan KNPI tidak hanya berpikir politik untuk pejabat publik, juga harus tampil sebagai solusi di tengah masyarakat dan menjadi agen perubahan ke arah yang positif. KNPI sebagai laboratorium kepemimpinan, maka kita berharap akan melahirkan sudah pemimpin-pemimpin baru, hadir pemuda sebagai pemimpin baru, dan saya selalu mengatakan di mana-mana, ideologi anak muda adalah perubahan, perubahan dan perubahan. Membangun sebuah perubahan yang dari kurang baik menjadi baik, yang dari tidak ada menjadi ada. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Kepri, Banjar Ahmad, mengatakan dalam segala kiprahnya persatuan pemuda merupakan kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Kami mau memberi pesan kepada pemuda seluruh Indonesia, jangan karena keterbatasan dana, jangan karena keterbatasan fasilitas yang diberikan pemerintah, kita jadi mandak, kan pemuda akhir-akhir ini mandak, banyak-akhir rakyat tidak. Gunakanlah segala daya upaya, yang penting pemuda itu bisa maju ke depan. Rapim Purnas KNPI 2018 di Batam, kali ini mengangkat tema Pemuda Menyongsong Indonesia Emas. Rapim Purnas yang digelar sebelum terlaksananya Kongres Nasional KNPI di Aceh, diikuti lebih dari 200 peserta dari DPD KNPI di 34 provinsi. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.